bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan di video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana caranya melakukan perbaikan atau repair file untuk game e-football 2024 dan mungkin ini bisa digunakan untuk game-game yang lainnya yang kita install dari steam ya jadi misalkan game kita itu gak mau di play atau misalkan error teman-teman bisa lakukan perbaikan filenya terlebih dahulu caranya gimana masuk ke steam login ke steam teman-teman klik game yang mau di repair ya saya contohkan di e-football 2024 kemudian di sebelah kanan ini ada icon setting gear ya ada tulisan manage teman-teman klik disini manage nya kemudian pilih manage juga teman-teman pilih browse local sebentar pilih properties sorry pilih properties kemudian pilih install files nya kalau browse tadi itu kita ditujukan ke arah instalasinya nah teman-teman disini bisa melakukan proses yang namanya verify integrity of game files ya jadi sebetulnya bukan repair sih tapi itu dimaksudkan untuk memperbaiki gitu ya verify the file this game's file are installed correctly untuk memastikan bahwa game ini tuh terinstall dengan baik gitu ya dengan udah-udah bener gitu ya karena kalau misalkan ada file yang miss atau ada yang file yang salah itu gak akan bisa main si game nya gak bisa launching kalaupun bisa dia bakal error nah teman-teman dengan klik aja verify integrity of game files ya klik aja nah dia akan seolah-olah tuh dia kayak misalkan ngecek gitu ya nah cukup lumayan lama dia ngecek files nya dia yang statusnya itu disini ini keterangannya adalah validating gitu ya memvalidasi ulang file-file games nya gitu kita tunggu aja sampai 100% biasanya dan ini gak bisa di cancel sih setahu saya karena gak ada pilihan untuk cancel nya gitu ya tinggal tunggu aja ini kemungkinan juga gak lama mungkin kurang lebih sekitar 20-30 menitan ya gitu kalau ada update tinggal di update biasanya karena muncul update itu otomatis di depan jadi gak ada tulisan play biasanya update ini install files nya ini pilihan controller nya ya teman-teman bisa pilih install files gitu ya nah ini browsenya teman-teman bisa langsung browse file instalasi nya saya install di harddisk eksternal ya jadi gak mengganggu apa namanya gak mengganggu games sorry bukan mengganggu data internalnya jadi khusus untuk games saya simpan di harddisk eksternal gitu nah beberapa orang mungkin akan terbantu dengan cara ini ya tapi kalau misalkan pas udah di verifying tetap gak bisa juga berarti ada trouble lainnya kemungkinan sih masalahnya ada di windows nya kalau untuk game saya lebih suka pakai windows sorry windows 8 atau 10 ya karena sekarang 8 udah gak ada ya mau gak mau pakai 10 gitu ini teman-teman tinggal tunggu aja sampai integrative files nya 100% udah itu boleh di launching ulang ya ini kalau misalkan saya klik di steam nya dia gak akan mau gak akan muncul tulisan play nya gitu karena dia akan mengecek ulang di status bawah pun ada keterangan validating nah ini gak lama ya mirip seperti pengecekan harddisk ketika cpc mati tidak secara wajar ya atau misalkan dapat pemadaman gak sepas harddisk biasanya ada validating disk dulu cek disk lah istilahnya gitu coba teman-teman tinggal tunggu aja sampai 100% udah itu ini saya gak akan tunggu sampai 100% karena akan lama sekali waktunya ya gak akan saya skip juga tapi yang jelas kalau masukkan berhenti 100% teman-teman bisa play untuk memasihkan apakah berhasil atau tidak kalau misalkan tidak berarti ada masalah lain atau hal-hal lain yang harus perlu diperbaiki gitu ya oke mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh